What's up school fans? Kali berenggara Ruki Padilla. Wah, sore ini gue seneng banget nih akhirnya bisa ngobrol-ngobrol dengan CEO Indonesia Basketball League, Junas Merehati Yarsha. Junas, wah ini pasti lagi sibuk-sibukin nih. Tinggal 11 hari lagi nih sampai IBL Playoff. Iya bro, lumayan. Setiap hari. Nggak stop, 3 bulan terakhir. Tapi kita nggak usah ngomongin apakah IBL, gimana kan kita tahu kemana ada istri-istri sepak bola, tapi gue nggak mau bahas itu, kita mau fokus ke persiapannya IBL aja karena kita doain pasti IBL-nya akan tetap jalan tanggal 13 Oktober nanti ya. Nah, kita ngomongin dari persiapannya IBL dulu deh. 11 hari lagi menuju IBL Playoff, persiapannya udah berapa persen nih sampai sekarang? Kalau persiapan teknis operasional gue bisa bilang 90 persen ya. Jadi artinya semua yang kita rencanain blueprintnya, itu udah kita masuk ke tahap simulasi, bahkan nggak cuma sekali simulasinya, hampir setiap minggu. Karena kan penting ya, kita bikin protokolnya, kita bikin blueprintnya, nah harus dirunutin mulai dari gimana pemain datang, terus lobby-nya gimana, masuk akses ke kamar gimana, ke lapangan kayak apa. protokol-protokol setiap ruangannya itu detail banget. Jadi kalau misalnya seikat cerita, yang disiapin kan sistem bubble, ya kayak di NBA lah ya, cuman mungkin nggak se-mega kompleks itu. Kita kompleks cuman versi kita lah. Mulai dari datang, itu harus ada PCR dulu, kemudian ada tes dulu sebelum check-in kamar. Sistemnya juga begitu masuk ya, udah pasti nggak boleh keluar, kecuali ada urgent matters, family matters. Begitu keluar juga harus ngulang dari awal. Terus fasilitas-fasilitas di dalam juga kita siapin, klinik 24 jam, kemudian area buat pemain, ya bisa relaxation gitu ya. Bahkan sampai ini kan agak padat nih, total itu 18 hari, di dalam 18 hari itu 11 hari pertandingan. Jadi kan ada off-nya, ada break-nya gitu ya. Tempat Jumatan juga udah disiapin sendiri, area untuk outdoor juga udah disiapin, jadi banyak hal yang teknis banget. Nah itu kan kayak jadwal-jadwalnya, keluar masuk alur orang itu harus kita simulasi. Nah ini pertanyaannya adalah, itu nanti pembagiannya gimana? Kita kan tau ini kan di Hotel Santika yang nyambung dengan Mahaka Square, itu kan jelas ada yang nginep lain selain pemain gitu kan? Gue nggak salah kan? Ya. Nah itu nanti bagaimana cara kontrolnya agar pemain-pemain ini tidak bertemu dengan yang nginep, atau customer lainnya gitu di Hotel Santika? Oke, satu. Selain pemain itu kan semua yang terlibat, wasit, ofisial, itu di satu fasilitas yang sama. Nah dengan jumlah yang itu, maka dari total okupansi itu udah lebih dari 50%. Nah sekarang kan hotel lagi nggak boleh kapasitas maksimal ya. Sehingga kalaupun ada, itu jumlahnya sangat minimal sekali. Karena kita sendiri okupansinya udah 50%. Nah sisanya itu dibuat area yang berbeda. Jadi kalau Santika itu masuk, area lobby itu memang hanya khusus untuk IBL dan peserta karantina ini. Lift-nya pun juga begitu. Nah kalau misalnya yang tadi pertanyaan ada tamu lain gitu ya, yang jumlahnya juga nggak banyak, itu dia wing-nya bener-bener beda. Wing-nya beda, lift-nya beda, blocking kamarnya juga beda. Kita nggak bolehin ada di satu area atau satu lantai itu bercampur. Wing-nya juga nggak boleh sama. Oke, oke. Sekarang pertanyaan adalah kapan pemain IBL atau tim-tim IBL yang akan bermain di ronde pertama nih, di babak pertama playoff ini akan mulai check-in ke bubble? Dan juga apakah sekarang tim-tim IBL yang masih menjalankan tes kesehatan untuk mereka tetap menjaga kesehatan mereka sebelum mereka akhirnya check-in ke bubble? Oke, tahapannya ya? Iya. Jadi sebelum latihan itu mereka memang udah lakuin regular check ya, masing-masing klub. Terus kita juga udah imbau menjelang pertandingan ini, hamil tujuh paling nggak harus udah lakukan self-quarantine. Oke. Pertandingan kita tanggal 13, mereka itu tanggal 9 harus udah lakukan PCR. Ini swab test berarti ya? PCR swab test. Oke. Wajib. Tanggal 9, kemudian hasilnya 1x24 jam, berarti itu tanggal 10, clearance, dia laporin baru dapet clearance dari kita. Oke. Setelah clearance, mereka baru boleh berangkat. Nah, clearance itu selain PCR, ya kita udah cek juga dia ada comorbid apa nggak, ada resiko apa nggak gitu. All clear, baru mereka berangkat. Berarti itu mereka nyampe tanggal 10, ada yang tanggal 11, ya. Paling tidak, hamil dua semua udah harus masuk di situ. Nah, waktu dateng, itu nggak bisa dateng, terus langsung masuk kamar cekin nggak ada filter test lagi. Meskipun tadi PCR-nya udah negatif ya, harus dibawa. Dia harus antigen lagi di tempat. Dan antigen kan kemarin udah diakui oleh WHO ya. Jadi di antigen, lolos, baru mereka dapet kunci kamar. Oke. Jadi lumayan ketat ya protokol kesehatan. Nah, sekarang selama mereka ada di bubble, selama ada di Santika, jelas ini kan lumayan lama ya. Mereka paling nggak, tim-tim yang awal itu paling nggak mungkin gue rasa seminggu ada kali ya di bubble itu. Nah, ini untuk IBL sendiri kalau di NBA kan, mereka lumayan jor-joran ya. Mereka lumayan dua hari sekali kayaknya, saya tahu gue, mereka swap test gitu. Ini kalau di IBL ini kira-kira nanti seberapa sering tes kesehatannya saat tim ini ada di bubble? Oke. Jadi kalau yang dari, kan kita ada tim ahli kesehatannya ya, si PCR itu kan ada period timenya. Nah, kita itu setelah yang tadi ngelaluin proses, di hari kelima ada PCR lagi. Oke. Untuk orang yang udah datang, sama kan ada batch kedua yang akan datang tuh. Semua PCR lagi. Gitu. Fungsinya, satu untuk memastikan klub yang extend ke babak selanjutnya, dia udah ada PCR lagi. Terus sebaliknya kalau tim yang pulang, itu dipastikan pulang dalam keadaan sehat. Oke. Jadi nggak cuma PCR pas masuk, di tengah-tengah juga ada PCR-nya lagi. Oke, sekarang pertanyaannya untuk pemain. Mereka makannya di bubble, nanti gimana tuh? Satu, ini dari hotel, fasilitas. Tapi nggak ada bentuk perasmanan, kumpul itu nggak ada. Semua di lever ke kamar masing-masing. Atau kamar dua pemain, kan? Terus, kalau misalnya room service, pasti disedain, itu juga udah ada paket-paket yang kita pilihin. Terus, kalau misalnya, ya kadang-kadang kan gini ya, kalau di dalam karantina, itu kita harus balance antara protokol sama psikologis juga. Kalau mereka secara psikologis seperti terkungkung, kayak di penjara gitu kan ada cerita yang di tenis tuh, mereka akhirnya jadi stres. Naik lift aja mereka harus naik tangga, nah itu kan bisa nurunin imun. Jadi kita ada fasilitas misalnya, mereka mau pesan makanan dari luar ya. Itu kita siapin sistemnya. Mereka nggak boleh keluar, mereka cuma bisa pesan, mereka titip. Kita ada orang yang, apa ya sebutannya ya, runner-nya lah yang di luar. Jadi dia masuk, ada satu box, itu namanya help desk, disitu disemprot, filter, baru bisa masuk ke dalam. Oke, itu lumayan efektif. Nah tadi kan Junis bilang katanya ada ruang, mungkin entertainment nih kali buat pemain ya? Atau ruang yang buat? Iya, iya. Itu kira-kira seperti apa sih bentukannya? Bentukannya, satu ada video game, terus ada game-game ringan ya, kayak main pingpong, terus ada berapa, ya fun game aja. Karena kan supaya, mereka nggak bisa keluar kemana-mana. Jadi kita siapin kalau mereka mau ngelakuin hal yang buat relax gitu. Tapi juga harus ada jadwal. Jadi nggak bisa sembarang keluar masuk. Jadi mereka harus booking, mereka harus jadwal. Terus ada batch-nya, setelah batch itu main, ada interval waktu untuk yang berikut ini bisa masuk lagi. Oke, siap. Oke, nah ini kan mereka mungkin masuk H-2. Apakah tim-tim ini akan memiliki waktu untuk mencoba lapangan, untuk latihan sebelum mereka bertanding di playoff? Ya, biasanya kan kalau IBL tuh ada yang datang H-1. Nah ini kita paling nggak harus H-2. Ada dua fungsi. Satu, dia eksersis lapangannya. Yang kedua, eksersis protokolnya. Karena waktu datang itu kita harus sama orang, ya pemain yang benarnya ya. Kalau kemarin kan kita lakuin prasimulasi sama simulasi. Jadi reka adegan, istilahnya gitu. Nah ini sama pelakunya benar, jangan sampai mereka salah. Contoh nih, semua harus pakai ID card di semua area. Dan di ID-nya tuh ada barcode-barcode-nya. Jadi barcode-nya misalnya gue masuk ke area tadi player's lounge itu. Dia harus tick. Oke. Kemudian dia mau ke medical. Dia harus tick. Karena kalau satu tick dia nggak lakuin, itu kita ada point of sanction-nya. Oke. Nah kenapa itu, ya sanction-nya banyak ya dari hal kecil. Misalnya masker tuh kita ada, saksinya apa. Kemudian kalau mereka ngumpul di kamar atau lebih dari lima orang tuh ada saksinya. Dia nggak ituin barcode, ada saksinya. Nah barcode itu fungsinya kalau misalnya sampai ada apa-apa, kita udah bikin sistem itu untuk tracing. Jadi misalnya Rocky. Sebelum dia hari ketiga, itu dia ke ruangan mana aja. Nah itu fungsinya si barcode itu. Sama kayak NBA, kok NBA tapi gelang aja ya? Dia gelang. Dia kan ada gelang yang pakai sensor itu ya. Ini berarti kalau pemain nggak harus dijagain, berarti setiap lantai ntar ada yang dijagain dong dari IBL sendiri ya? Agar pemainnya ini nggak ngumpul satu kamar. Biasanya pemain-pemainnya suka ngumpul-ngumpul kan biar nggak bosen gitu. Iya, lantai lobby 24 jam. 24 jam ya? Wah luar biasa juga. Nah sekarang pertanyaannya, kalau ada yang melanggar, melanggar kayak misalnya di NBA ada beberapa tuh sempat melanggar kan, dan mereka harus melakukan karantina ulang. Nah kalau di IBL apakah sistemnya akan sama, bila ada yang melanggar akan harus melakukan karantina ulang lagi? Jadi ada beberapa tingkatannya gitu. Kalau misalnya protokol yang sifatnya bisa diingatkan, ya itu masih toleransi ya. Tapi kalau misalnya dia fatal, contoh dia sneaking out, keluar. Bahkan kita nggak bilang dia mulai dari awal lagi. Out. Oke, tegas sih, lebih tegas ya. Iya, soalnya kan gini ya, protokol tuh kan kayak pager-pagernya, tapi pelakunya nih yang harus sadar. Nah kita nggak mau kasih toleransi yang bisa membuat resiko ke semuanya gitu. Nah kalau untuk Junas sendiri, saat ini apa sih yang paling Junas khawatirin lah? Untuk set up bubble ini, dan juga saat mulai nanti IBL Playoff, apa sih yang paling jadi concernnya Junas? Satu, ini kan standar yang belum pernah dilakuin siapapun ya. Jadi kalau misalnya kita bikin event atau bikin kompetisi, ya dulu pernah kayak gini, kita betulin aja gitu kan. Dulu kayak begini, kita bikinnya beda kayak gini. Nah ini semua standar nih belum pernah ada yang ngelakuin. Mungkin kalau di NBA, ya itu first time mereka ngelakuin. Di negara lain udah ada yang jalan ya, liga-liganya juga sama semua situasi. Kita juga ngobrol ya, first time ini yang paling krusial. Karena kita belum punya benchmarking kan. Berarti loophole-nya itu kita mesti semaksimal mungkin tekan. Itu satu. Terus yang kedua, ya ini situasi makronya. Di Indonesia kan angkanya masih naik terus gitu. Mudah-mudahan sih nggak impact ya ke kita. Cuma kan kekhawatiran itu tetap ada gitu. Jadi dua hal itu. Ya pasti sih. Apalagi mungkin seminggu pertama kali ya. Seminggu pertama itu mungkin paling krusial ya. Karena seminggu pertama itulah yang bisa menentukan apakah kompetisi bisa jalan terus sampai selesai atau nggak tuh kayaknya. Betul. Nah sekarang kita pindah lah. Bubble udah lumayan jelas. Kira-kira seperti apa nanti suasana dan juga protokolnya di sana. Nah sekarang kita akan ngomongin tentang IBL Playoff. IBL Playoff ini jujur gue belum pernah ketemu. Maksudnya IBL itu menjelaskan sebenarnya sistemnya itu seperti apa gitu. Kalau Juna sendiri bisa minta tolong menjelaskan. Kira-kira nanti tuh sistem kompetisinya untuk IBL Playoff kali ini itu seperti apa sih. Oke. Memang belum kita publish ya. Yang kemarin kita publish lebih banyak ke protokol. Dimana eventnya nanti berlangsung dan sebagainya. Di jelang minggu akhir memang kita udah siapin tuh bracket untuk public announcement ya. Nah satu, IBL itu kemarin waktu stop jumlah gamenya beda-beda. Jadi kita ada di-refresh lagi ya. Sepuluh tim waktu itu IBL yang masuk playoff kan exclude tim nasional. Berarti sembilan. Dari sembilan itu harusnya enam yang masuk. Tapi karena jumlah gamenya itu gak rata, sehingga kita harus hitung ulang. Ada rumus probabilitanya juga. Sehingga ketemu bahwa peringkat 1-4, kalau dia menyelesaikan gamenya hingga akhir, ditambah yang semua, peringkat 5-9 itu menyelesaikan gamenya sampai akhir, 1-4 gak akan berubah. Oke. Posisinya. Nah yang 5-9 itu masih bisa tuh dia, ya mungkin yang dari 7 ke 8 naik, ya udah 8-9 itu masih ada tuh potensi itu. Akhirnya kita modifikasi formatnya, playoff itu dipertandingkan peringkat 5-9 dulu. Oke. Yang 1-4-nya udah safe. 5-9 dipertandingkan untuk mencari 4 yang terbaik. Jadi cari 4 yang terbaik ya? Iya. 5, 6, 7, 8, 9. Ron Robin ketemu semua. Yang paling bawah out. Oke. Got it. Oke. Jadi 4. Ketemu di babak berikutnya 4 yang udah safe. Oh, oke. Apakah akan ketemunya ke NBA gitu? 1 ketemu 8, 2 ketemu 7 atau gimana? Iya. 1 ketemu, berarti NSL ketemu peringkat bawah yang tadi udah dipertandingkan. Nomor 2, ya seterusnya gitu. Sama persis. Wow, menarik ya. Berarti tim-tim yang di bawah masih punya kesempatan ya untuk berbicara banyak di ideal playoff ya. Jadi ini, I think this is a good idea I think it's gonna be really fun and competitive sih karena tadi gue pikir dari tim yang ada di bawah 5 di bawah itu hanya ada 1 yang lolos. Ternyata? Tau nggak. Nggak ya? Wah, ini menarik sih. Kita agak bongkar sedikit ya formulanya. Karena tadi tuh background yang tadi yang kita cerita soal musimnya belum sempurna. Akhirnya keluar seperti itu. Nah lanjut kan 5 ketemu tuh. Itu di babak quarter final. Itu satu kali main aja? Sistem gugur? Satu kali main. Oke. Gugur. Gugur, menang langsung masuk ke semifinal. Oke. Udah dapet 4 ya semifinal. Ke final itu sama seperti sebelumnya. Base of 3? Sistem, enggak, sistem base of 3-nya hanya digunakan di final. Oke, siap. Jadi gitu. Menarik ya. Jadi kita kombinasi antara yaitu peluang di antara setiap tim. Habis itu kita perlu memikirkan variable waktu. Karena ini kan ya terus terang kita nggak bisa bikin kegiatannya terlalu panjang. Iya. Jadi kita cari yang tengah-tengahnya lah ideal buat semua. Mudah-mudahan. Ini 13 sampai 27 ya setahu gue ya Oktober ya. 13 sampai 27. Oke. Nah ini pasti begini nanya ini. Apakah seluruh pertandingan akan ada di IBL TV? Iya. Seperti biasa semua game akan kita siarin di YouTube IBL TV. Terus ada beberapa game yang kita kemarin kan partneran dengan TVRI ya. Oke. Jadi itu tetap. Oh itu tetap ya. Jadi ada juga di TVRI nanti ya? Ada semifinal, final. Apakah ada surprise-surprise mungkin untuk penonton nanti? Ada siapkan sesuatu. Iya. Jadi banyak gaming sebetulnya yang kita mau coba ya. Satu misalnya mulai dari penonton-penonton itu bisa fisiknya ada di sana. Sebetulnya. Serius? Iya. Jadi satu fisiknya ya. Quote-unquote. Kan sekarang misalnya semua game itu ada teknik cardboard gitu. Virtual. Ada teknik ada dua. Satu yang teknik cardboard. Jadi kita udah siapin marketing plan. Orang foto pakai masker dia upload nanti dia dapat chance untuk ada fotonya di pinggir lapangan. Itu kita siapin di belakang. Terus yang kedua kita lagi siapin juga sistem zoomnya untuk nonton sama bisa kelihatan di lapangan. Terus ada juga beberapa entertainment karena kan biasanya kalau quarter selesai atau halftime selesai itu kan ada entertainment di lapangan. ini kan gak mungkin gak ada yang di entertain di lapangan kan. Nah kita bentuknya dalam video entertainment pre-recorded. Oke. Jadi sebagai penonton ya tetap ada hiburan lah. hanya tayang di TV gitu. Jadi banyak aspek sih hal-hal itu sports presentation-nya juga apa lagi nama itu sounds game ambience-nya juga. Nah ini kan IBL kayaknya punya misi lebih besar sebenarnya daripada hanya melanjutkan kompetisi aja. Tadi Junas juga cerita. Nah coba kalau Junas jelaskan kenapa sih IBL tuh pengen banget ngelanjutin ataupun juga menyelesaikan season ini. Oke kalau soal eventnya ya itu teknis event ya menyelesaikan musim. Tapi ada dua yang pertama dari sisi industri. Ini kita tahu kan memang pandemi ini ya menyusahkan lah buat semua. tapi kalau kita nggak coba menyesuaikan menunggu menurut gue sih kita nggak tahu kapan menunggu sampai kapan gitu. Jadi kita kita coba adaptasi supaya industrinya tuh nggak shrinking gitu. Karena kalau makin lama artinya ini kan kita bicara profesional ya atletnya nanti makin banyak atau makin lama nggak beraktivitas bisa dimotivasi nggak main basket ya gitu runutan itunya banyak. Jadi yang mau kita lakukan untuk mempertahankan itu. Terus yang kedua juga penting gini sebagai liga gue ngeliatnya bukan cuman sebagai hiburan kita harus punya social responsibility. Nah makanya kita berapa waktu belakangan ini ada campaign namanya saling jaga bahwa ini saatnya kita all connected gitu. Kita harus disiplin very simple pakai masker yang dibilang pemerintah itu ya. jadi lewat lewat liga ini kalau misalnya ditayangkan banyak message yang kita mau sampaikan pemainnya akan ngomong tetap safe tetap healthy pakai masker dan sebagainya. Karena paling nggak di komunitas basket kita bisa tertip lah bisa disiplin jangan sampai ada sesuatu di luar yang nggak disiplin terus membuat basket jadi nggak aman akhirnya semua kita nggak akan bisa main basket lagi. Jadi campaign itu yang penting itu yang mau kita tularin. Oke, that's a good move sih. Memang kita harus saling menyebarkan itu sih. Gue juga sekarang ini bener-bener at home di rumah saja. Ini kemarin juga habis melakukan swap test juga. Memang harus disiplin sih. Susahnya tuh disiplin ya kan. Kadang-kadang kita gatel udah lama nggak keluar pengen banget keluar gitu. Nah, karena ini harus baik-baikin. Nah, satu lagi kenapa saling jaga yaitu kita masing-masing orang ini punya peran gitu. saling menjaga satu sama lain. Bukan nggak mungkin kalau misalnya ada sesuatu terjadi di luar ada impact-nya juga ke IBL itu sangat mungkin. Betul. Nah, sekarang harus baik-baikin Pak CEO dulu nih Pak. Saya butuh ID nih Pak buat ngeliput IBL nanti. Siap, siap. Oke. Tes dulu jangan lupa ya. Kenapa? Tes dulu jangan lupa ya. Oh, tenang. Swap test saya. Saya langsung PCR taruh saya suratnya datang untuk ngeliput IBL kustus biar eksklusif sekarang gini. Banyak orang yang mempertanyakan kan kayak sekarang di NBA pun orang udah berada nanya kapan sih season baru mulai? Kapan sih season baru mulai? Nah, untuk IBL sendiri apakah sekarang sudah ada kira-kira gambaran? Gambaran aja gitu. Kira-kira pengen mulai kapan sih tahun depan gitu season mendatang? Jadi, setiap season itu kan formulanya sekarang mulai di awal tahun, Januari. Nah, kita tuh udah bikin key dates. Key dates dua tahun depan tuh kita udah jadi kira-kira bulan Agustus kemarin lah. Planningnya 15 Januari. Planningnya. Tapi ini situasinya gini, kita pengen waktu kita jalanin liganya nanti, ya situasinya udah lebih baik dari sekarang lah. Karena kalau nggak susah juga. Nah, salah satu catatannya kita perlu vaksin itu. Betul. Karena kalau nggak, ya nggak mungkin kan liga terus-terus senter maupun nonton, kita ada stakeholder sponsor, ada lain-lain. Susah banget. Jadi, 15 Januari itu key dates kita awal, cuman kita lihat nih perkembangan vaksinnya kayak apa. Bisa mundur? Bisa. Karena kan extraordinary banget nih situasinya. Kalau kita paksain, takutnya nanti malah ya itu kondisinya. Ya, betul banget sih. Nah, ngomongin season baru. Musim mendatang, ada dua tim baru nih. dari Bali dan juga dari Solo. Ini, Pak, kenapa pilihnya dua tim ya? Karena kita tahu sekarang ganjil. Kalau tambah tim nasional ya, tanpa Indonesia Patriots kan ganjil ya? Sembilan. Kalau tambah dua kan masih ganjil, sebelas. Kenapa nggak digenapinnya gitu jadi 12 gitu. Oke. Jadi yang pertama, kenapa cuma dua, kita ngitung, gini ya, industri-nya kan lagi berkembang ya. Kenapa kita mau tambah tim itu tujuannya supaya jumlah game kita lebih banyak, jumlah periode season-nya itu lebih panjang. Nah, itu harus bertahap. Karena kalau langsung lonjakan gitu, takutnya kaget gitu ya. Kan ini kita udah coba nih, tahun ini alhamdulillah ada satu peserta baru. Nah, itu kan ada adjustment. Formulanya oke, responnya oke, nah, tahun depan kita tambah dua slot-nya. nah, lebih kepentingan itu sih, adjustment. Karena bukan cuma di liganya aja. Seluruh pesertanya kan, seluruh klub akan melakuin adjustment waktu gamenya bertambah, jumlah parallelnya bertambah, gitu. Jadi itu, nanti misalnya oke, kita masih akan buka. Karena kita, visi panjangnya memang akan kita tambah jumlah klubnya terus. Bisa dong, kedepannya nambah tim dari Papua. Kemarin sayang banget nih. Well, kita udah banyak banget nunggu nih. Kira-kira siapa tau ada tim dari Papua yang masuk. Nah, ini kira-kira pertimbangannya apa kemarin ya? Tim ini gak, apa, gak bisa melewati tahap verifikasi nih dari Papua. Bukan spesifik ke mereka. Pokoknya semua sama nih. Kita harus lihat visinya dia. Terus, untuk mencapai visinya, ya, apa yang harus dilapkan secara bisnis, secara pengelolaan, manajemennya kayak apa. Kemudian secara operasional. Nah, untuk yang dari tim IKA dan Jayapura, visinya bagus banget. Buat perkembangan liganya juga bagus banget. Jadi kan kita lebih, lebih luas ya. Tapi secara operasional, kita lihat perlu ada plan yang lebih, apa ya, mungkin plannya perlu lebih dipertajam. Karena kan mostly kita bilang berapa tahun ke depan ini liganya masih banyak di Pulau Jawa. Kan kita belum dari whole season home and away ya. Nanti mungkin di secara bertahap playoff, semifinal, kita udah bisa melakukan home and away. Nah, waktu pertanyaan bagaimana menangani operasional ketika pertandingannya masih di Pulau Jawa itu. Nah, mereka pindahin base-nya. Nah, kalau pindahin base-nya, waktu pindahin base-nya artinya, kan apa ya, fanatisme kotanya hilang. Jadi dia cuma pakai nama. dan ini kenapa sekarang kita announce-nya kota. Kotanya dulu, Solo Bali. Karena itu yang kita pengen menonjolin. Expansinya di kotanya. Jadi, supaya si klub itu, dia bisa benar-benar engage sama kotanya, terus bikin kegiatan marketingnya juga di sana. Kalau misalnya dia cuma pakai nama, tapi dalam tanda tutip, mohon maaf, ditinggalin, ya nggak terjadi dong. Iya, benar. Ngerti nggak? Engagementnya. Oke. So, thank you so much nih, Pak Junas, sudah meluangkan waktunya sore ini. Kita mendapatkan informasi banyak sekali sih. Tentang persiapan IBL, dan juga mungkin cerita tentang dua tim baru ini. oh, tapi masih belum menjawab tuh. Kenapa ganjil tim barunya? Maksudnya, total pesertanya. Kenapa nggak genap nih? Masih belum menjawab tuh, sebelum kita udahan. Oke, oke, oke. kalau misalnya ganjil, gini, kita nggak lihat ganjil genapnya. Kita ngelihat potensinya. Oke. Kalau mau genapin, kan pilihannya sekarang sembilan, tambah aja satu. Gitu kan? Atau tambah aja tiga. Nah, itu kan nambah satu, nambah dua, nambah tiga, itu semua turunannya ada kalkulasi operasionalnya ya. Kalau satu, kita lihat ya, sayang, kita udah coba satu. Kenapa kita nggak tingkatin? Kita tambah dua. Jadi, itulah angka kenapa dapet sebelas. Dengan formula sebelas pun, sistem kompetisi tetap sama seperti kemarin. Apakah tim nasional muda elit mungkin masuk? Gue belum bisa jawab. Wah, gue belum bisa jawab ya. Itu malah pertanyaan yang nunggu-nunggu. Karena, iya, karena belum ada ininya juga, apa namanya, belum ada pembicaraan ke sana ya. Oke. Ya, mereka belum bentuk tim juga ya? Kita lihat. Bentuk pelatihnya doang sih kemarin ini ya? Baru tim pelatihnya. Baru tim pelatihnya. Kompetisannya belum ada. So, Junas, sukses ya. Semoga IBL-nya jalan dengan lancar. Tidak ada masalah sama sekali sampai final dan juga sampai menemukan tim juara. And, thank you so much untuk memperbagi informasi di sini untuk kita semua, fansnya IBL. Kita pasti akan dukung. Sukses. Semua sehat-sehat. Aman. Sehat-sehat juga. Semua dijalankan dengan disiplin. Saling jaga. Saling jaga. Benar. So, Junas, thank you so much sudah meluangkan waktunya. guys, bagi semua yang sudah nonton, semoga kalian juga mendapatkan informasi yang banyak tentang IBL yang akan mulai tanggal 13 Oktober nanti sampai tanggal 27 Oktober. Mari kita support Basket Indonesia agar selalu maju. So, guys, thank you so much yang sudah nonton dan juga sekali lagi thank you kepada CEO IBL yaitu Junas Miradiarsha sudah meluangkan waktunya. Thank you guys for watching. Sampai jumpa di video berikutnya. Peace.